Intro Sekali kita akan menyelesaikan soal momentum dan impus diketahui sebuah granat yang akan meledak disini yang ditanyakan adalah perbandingan momentum sebelum dan sesudah ledakan tersebut langsung saja kita jawab Nah, pada jumlah momentum atau total seluruh momentum dalam suatu sistem akan selalu konstan jika ada dua benda atau lebih tersebut tabrak Nah, fenomena ini disebut hukum kekekalan momentum Jadi, granat ini merupakan salah satu contoh dari hukum kekekalan momentum sehingga untuk mencari perbandingan momentum kita disini bisa menggunakan hukum kekekalan momentum yaitu sigma P sebelum ledakan akan sama dengan sigma P setelah diledakan Nah, momentum itu memiliki rumus N1 dikali V1 ditambah N2 dikali V2 sampai seterusnya N1 dikali V2 sampai seterusnya N1 dikali Vn aksen Nah, hal ini berlaku jika dengan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem Nah, atau biasanya itu disebut sistem terisolasi Jadi, ini kan granat kan diam ya sebelum meledak Jadi, nanti Vnya, kecepatannya itu pasti 0 Sehingga M dikali 0 sama dengan M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 Kenapa kok ada 2? Karena kan granat itu meledak pastinya ke arah kanan sama ke arah kiri Kemudian Disini pasti langsung dapatnya M1 sama dengan V1 M1 dikali V1 maaf M1 sama dengan min M2 dikali V2 Nah, sudah ketemu Jadi, perbandingan momentum Sebelum Sebelum Dan sesudah Sedangkan Adalah M1 dikali V1 sama dengan negatif M2 dikali V2 Nah, negatif ini dia akan Bentuknya itu tuh beda arah Jadi, negatif ini menunjukkan arah Sehingga momentum 1 Ini M1 V1 kan sama dengan min M2 dikali V2 Oke, saya bertemu di soal selanjutnya ya Yang kemudian Terima kasih telah menonton!